Keberadaan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Namun bukan berarti nanti kita melakukan kemaksiatan dengan alasan ini Takdir dari Allah itu gak benar Karena Allah mentakdirkan kebaikan dan keburukan Tapi Allah juga memberikan kita pilihan Kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk Makanya mungkin terbetik pertanyaan Kenapa Allah menciptakan maksiat, menciptakan keburukan Sementara Allah benci Jawabannya apa? Jawabannya kata para ulama diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Di beberapa kitab-kitab beliau Beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan kemaksiatan Menciptakan keburukan Tujuannya adalah sebagai ujian bagi manusia Terima kasih kerana menciptakan kemaksiatan